Halo semuanya kali ini kita akan review external mic salah satu produk dari Boya namanya ya ini mikrofon saya baru saja coba ambil barangnya dan saya sekalian beli audio splitternya jadi yang di laptop biasanya hanya ada satu colokan itu pakai splitter ini nanti bisa jadi dua colokannya yang satu buat headsetnya yang satu buat mikrofonnya Oke kita akan coba buka dan kita uji barangnya jadi disini kita buka dapat kartu garansi sama ini waranti kartu juga nih lalu ada user manualnya dapat kantongnya juga kita coba unpack satu ternyata lumayan besar isinya jadi ada colokan jack-jackan buat kalau jacknya yang besar itu yang biasanya buat mie atau gitar itu ada colokannya lagi ini kita buka dulu ada baterai juga ini kayaknya pengaitnya ini ada pengaitnya juga lalu spon buat peredam suaranya nah ini eksternal mikrofonnya ada kelihatannya strong sih disini ada colokan ada switchnya ada satunya buat kamera satunya buat off garis miring smartphone nanti bisa dicek lagi ini ini micnya nanti di dipasang di spon sponnya taruh disitu kabelnya cukup panjang mungkin ada Hai dua atau tiga meter mungkin Hai di wadahnya juga ada speknya nanti kalau ingin baca ini ada speknya ya langsung saja kita coba ke laptop cek cek testing testing suara ya ini adalah hasil suara dari mic Buya yang baru saja kita pakai kita akan coba bandingkan dengan mikrofonnya laptop sama mikrofon HP cek 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 ini adalah suara menggunakan mic laptop jadi tidak ada mic external yang dipakai sama sekali jadi hasil suaranya seperti ini kita coba bandingkan satu lagi dengan mic headset yang didapat dari HP cek 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 ini adalah mic headset bawaan handphone ya jadi seperti ini suaranya ketika saya colokan dan ini yang biasanya saya pakai sebelum saya ada mik buya ini kira-kira perbandingannya menurut teman-teman sekalian ya itu tadi review serta perbandingan antara mik buya mik laptop dan juga mik headset dan sebagai informasi tambahan tadi juga dapat baterainya juga cuma untuk baterai itu tidak perlu dipasang baterainya perlu dipasang itu kalau misalnya kita pakai mic buya ini buat dipasang di kamera jadi misal kalau kita hanya pakai untuk sekedar di smartphone atau di laptop itu tidak perlu pakai cukup dicolokan sudah langsung bisa nah jadi kalau menurut saya ya lumayan worth it lah daripada pakai headset yang suaranya memang sedikit entah seperti kayak dengung-dengung ngebas gitu atau kayak kurang jelas gitu ya sekian review saya semoga bermanfaat dan silahkan klik like dan juga subscribe dan jangan lupa share agar saya lebih semangat lagi dalam mengupload serta membuat video dan konten-konten terbaru terima kasih terima kasih terima kasih